PDIP kayaknya jengkel banget sama Pak Jokowi Kemarin waktu ulang tahun PDIP beliau tidak diundang Sekarang Rakernas PDIP juga tidak diundang Alasannya acara internal dan menuduh Presiden dan Wakil Presiden sibuk dan menyebukkan diri Ya kalau alasannya memang hanya untuk internal ya gak usah dibilang gak ngundang atau gimana Bilang saja acaranya Rakernas itu Mari simak videonya PDIP menegaskan bahwa partainya tak mengundang Presiden Jokowi Dodo Dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional kelima PDIP pada 24 hingga 26 Mei 2024 PDIP beralasan tak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal Presiden Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Jarot Saiful Hidayat pada Kamis 16 Mei 2024 Termasuk juga siapa saja yang akan diundang Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang Ya kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk Dan menyebukkan diri Dan Omar Khotijab setuju Jadi ini hanya untuk internal PDIP juang Sekali lagi Pesertanya untuk internal PDIP juang Nah kalau acara untuk internal Ngapain nyebutin diundang atau tidak diundang Kalau internal itu sudah jelas dari kader atau orang internal PDIP Nah Pak Jokowi dan Presiden Atau Presiden kemarin kan sudah dikatakan Sudah dipecat atau dikeluarkan dari PDIP Jadi bukan internal lagi Jorot pun menegaskan bahwa partainya akan mengundang internal dalam rakernas kali ini Lebih lanjut Ex-gubernur DKI Jakarta ini juga meminta semua pihak menunggu jalannya rakernas Terkait seperti apa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang Sebelumnya Jokowi juga tak menghadiri perayaan hari ulang tahun PDIP pada Januari 2024 lalu Saat itu Hari ulang tahun PDIP bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri Sehingga PDIP tak mengirim undangan Padahal sebelum hubungan PDIP dan Jokowi memburuk akibat Pilpres 2024 Jokowi selalu hadir di acara-acara besar Partai Banteng ini Sebagai informasi, rakernas PDIP kali ini mengusung tema Satyam Eva Jayate Dengan subtema kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya Acara rakernas akan digelar di Beat City Internasional Stadium Ancal, Jakarta 24 hingga 26 Mei 2024 Menurut lu, ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk dilihatin, bikin kita ketawa Atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Sylvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain Perang Saudara Jadi efek dari Perang Saudara Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima Apapun judulnya Prabowo ini, outsider Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhammad Mungkin akan terima dengan lapang dada Sebagai satu konsekuensi Pertarungan politik secara terbuka Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar Itu karena faktor Jokowi Itu yang mereka gak terima Per hari ini sepertinya Makanya Hasto, elit-elit PDIP Sejak awal masa kampanye Itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi Mengkritik Gebran Samsullah, macam-macam MK-MK Soal etik, soal moralitas, dan seterusnya Bahkan energi PDIP itu hampir 100% Peluruh nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gebran Bagi saya ini adalah efek dari Perang Saudara itu Nah, sudah jelas Kemarin yang PDIP ngeyel Kekalahan Ganjar itu Berkat tidak terimanya Pak Jokowi Berada di Kubu Prabowo dan Gebran Lah, mau gimana lagi Memang gak ada seperti itu Jadi kalau kalahnya Tetap gak terima sama Pak Jokowi Nah, sangat telak sekali Ketika Pak Jokowi Dikasih tahu kalau bukan lagi Kadar PDIP Beliau hanya santai jawab Terima kasih Kita dengan semua baik Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya Sendiri Ya Untuk kepentingan dia dan keluarga Kalau dengan yang lain Kita gak ada Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi Jadi itu aja ke sini Pak Jokowi bakar rumahnya sendiri Yaitu PDIP Ya, PDIP masih kesel banget sama Pak Jokowi Tapi sebenarnya Pak Jokowi diundang atau gak sih Pak? Karena begitu penting lagi Dia bukan orang penting lagi Mau diundang atau gak diundang Berarti ya Berarti memang ada terenggangan itu ya? Bukan, bukan terenggangan Dia yang memposisikan dirinya jauh Jadi tokoh yang begini Dengan segala hormat Kebetulan dia dekat juga sama saya Pada awal-awal kekuasaannya Jokowi Dialah yang menempatkan dirinya Untuk jauh Baik Nah ini kemarin yang soal PDIP Tidak mengundang Jokowi Ya, jawabannya tetap aja Pak Jokowi santai Tapi balik lagi Bang ya Kita ke Wayang Koster ya Maksudnya Wayang Koster dan Ganjar Prano Itu bisa jadi contoh yang sangat baik Kalau ngikutin keputusannya Tersikapnya Sekjen Ujung-ujungnya masuk jurang Bang Iya Dia kan Ganjar kalah Angka cuma 16,5% Wayang Koster sekarang juga stres Kalau maju lagi Takut kalah Dan sampai harus minta maaf Menurut saya pernyataan Koster itu penting sekali loh Iya Pernyataan Wayang Koster Nah ini gara-gara nurut Ke partai Yang berdampak Anjloknya suara Pak Ganjar dan Wayang Koster Jadi sampai-sampai minta maaf Jadi memang dampaknya segitu Tapi kalau masih ngeyel Nggak terima kalah ya Jangan dong Pernyataan Wayang Koster itu kan seperti mengatakan Ya saya salah Ikut Sekjen Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan Bang Yaitu dengan mengatakan bahwa Ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi Menurut saya itu adalah pernyataan paling Blunder paling besar ya Karena Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini Itu ya masih tokoh yang sangat populer di Indonesia Ada survei dari indikator politik yang menunjukkan tingkat kekuasaan kepada Pak Jokowi masih 77,5% Iya Masih sangat banyak sekali pengikutnya Pak Jokowi ini Nah yang kedua Ya Mas Gibran Mas Gibran ini kan orang muda Enak muda Mendatangkan pemilih muda Iya Kedepannya dia akan wakres Dua kali Kemudian bisa jadi presiden Potensial jadi presiden Dua kali juga Artinya sebagai tokoh yang Mewakili anak muda Dan punya jabatan tinggi Tentunya kan menjadi magnet Jadi ini istilah saya itu Angsa bertelur emas Bang Nah ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah Itu Golkar itu gak nunggu Satu jam kayaknya itu Udah keluar pernyataan Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar Menarik sih melihat Melihat sikap PDI Perjuangan ke depan ini Dan langkah-langkah politiknya Sampai sejauh ini kan kalau kita lihat Yang diambil itu salah langkah Kalau istilah saya dengan teman-teman di total politik itu Ibarat Barapan mobil Rally Dakar Ini teman-teman di PDI Perjuangan ini nyampainya di Cairo Bukan di Dakar Tapi kemudian menyalahkan Supir-supir yang lain Kok dia sampai di Cairo Lah dia yang nyetir sendiri kok bagaimana Dia yang nyetir sendiri Masih yang disalahin mobil yang lain Yang lain nyampe di Dakar Paris Dakar Paris Dakar Bang Politik ini kan Bukan persoalan Nekat-nekatan Ya kan Politik ini kan bukan persoalan Berani atau enggak Maksudnya bang partai yang satu lagi itu Karena nekat-nekatan gitu ya Nekat Berani atau tidak kan gitu Politik ini Antara pinter sama bodoh aja Nah Kalau sudah begini Apakah PDIP Bakal menyesal melepas Pak Jokowi Dan Gibran Ya memang Kehebatan Pak Jokowi Dan kepuasan rakyatnya itu sangat tinggi Jadi tidak heran Kalau kemarin suara ganjar Dan Pak Mahfud MD Kalah telak Selamat menikmati